Intro Halo semua, selamat datang kembali di channel youtube Gusti Eka Semoga semua hidup berbahagia, sehat selalu dan tambah rezekinya Di kesempatan video kali ini kita masih membahas tentang mitos-mitos yang berhubungan dengan burung perkutut teman-teman Kali ini saya masih ditemani oleh Mas Karyo, si Raja Ngopil Mas Karyo, ini kenapa ya Mas, beberapa hari ini aku kok istilahnya aku kurang sehat Mas Terus mana channel youtube ini sepi penonton Mas Tapi ini tak hubung-hubungnya dengan mitos yang kita bahas kali ini Mas Ini berhubungan Mas, soalnya burung perkutut yang kita pelihara Kita pelihara ini kayaknya kalau ya apa ya Bulu ini agak rontok, kalau kurang sehat lah Terus muni ini di tengah malam saja Menurut zaman ini apa Mas? Nah, menurut aku, Ndorokusti Kalau sih, mana ini bermasalah ya Ini tipe mana, jenis apa pas waktu jendengan beli dulu Ndorokusti? Wah, kurang tahu saya Mas Karyo Kayaknya ini apa Ndorokusti? Ya, burung apa ya? Kayak kurang jelas, darah ini perkutut tapi kok bulunya berondol semua ya Kayak bunyinya juga tengah malam, tapi gimana ini Ndorokusti? Saya punya ide Ndorokusti Gimana kalau burung ini kita lepaskan saja Kalau kira-kira ada efek sampingnya Menurut yang tadi saya menyampaikan Ndorokusti Iya, mending dilepaskan saja Mas Karyo Kayaknya apa lah, kayaknya aku kurang senang nonton burung ini Ya, tapi sebelum dilepaskan Ndorokusti Ya, mending sampai bahas dulu tentang mitos-mitosnya ini Nanti setelah dibahas kita lepaskan lagi Gimana Ndorokusti? Oh ya, sudah kalau begitu Mas Karyo Tak bahas dulu tentang mitosnya ya Tidak 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 Gunakan pikiran dan hati terbuka dalam menerima informasi berikut ini Anggaplah ini sebagai ilmu pengetahuan atau hiburan semata Seperti yang sudah dibahas sebelumnya Selain bisa memberikan kepuasan secara batin Dan dapat membuat orang merasa tenang Burung perkutut konon juga memiliki tuah tersendiri bagi pemiliknya Hal ini disebut dengan katurangan atau ciri mati Yang merupakan ukuran untuk kecocokan secara batin antara manusia dan hewan peliharaannya Dengan memiliki burung perkutut yang cocok konon seseorang bisa meraih keberuntungan dalam hidupnya Nah, dalam kepercayaan orang Jawa terdapat beberapa jenis burung perkutut yang konon dapat memberikan keberuntungan bagi pemiliknya Jenis-jenis burung itu diantaranya adalah perkutut katurangan Perkutut songgoratu, perkutut lurah, perkutut daringan, perkutut putih, dan perkutut hitam atau kolbuntet Masing-masing perkutut ini konon dapat membawa keberuntungan dalam bentuk kesenangan, kesehatan, dan juga kekayaan Bahkan ada pula yang bisa menjadi penangkal ilmu sihir Terima kasih telah menonton! Jika kita tadi sudah membahas tentang perkutut yang dapat membawa keberuntungan Maka ada pula jenis perkutut yang dipercaya justru dapat membawa nasib sial pada pemiliknya Ciri-ciri dari burung perkutut yang membawa sial itu diantaranya adalah terdapat kecacatan pada bulu Sering berkicot tak karuan dan yang paling parah adalah perkutut yang hanya berkicot pada tengah malam saja Untuk jenis yang terakhir ini lebih baik segera dibuang kalau memang pemiliknya di rumah Karena konon jika perkutut hanya mau berkicot saat tengah malam Maka perkutut tersebut sebenarnya mengundang malapetaka dan nasib buruk untuk datang ke rumah Kalau sudah begini bukan hanya kesialan saja yang akan segera datang Namun juga ketentraman yang ada dalam rumah juga bisa terganggu Beberapa jenis perkutut pembawa sial tersebut diantaranya adalah perkutut labu geni Perkutut buntel mayit dan juga perkutut kelabang kepipit Terlepas benar tidaknya mitos tersebut hanya anda lah sendiri yang bisa menilai Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman itulah tadi sedikit pembahasan tentang buruk perkutut yang wajib dimiliki dan yang tidak wajib untuk dimiliki Mas Karyo, apa? Siap tak? Mano, siap dilepas? Oh iya, iya, iya untuk Gusti kita turunkan dulu buruknya nanti sampai saja yang melepaskan Iya, iya Nah, ini burungnya Antorokusti Iya, iya ini anu tak lepaskannya burungnya ya Satu, dua, tiga Bila Gimana Antorokusti setelah dilepas burungnya? Iya Mas Karyo, ini kaya rhodok perasaan rhodok lego ya Mas Karyo Apa berhubungan dengan mitos mau ya Mas Karyo? Ya kayaknya ya berhubungan Antorokusti Tapi ya tetap lagi kembali ke gunakan pikiran dan hati terbuka Antorokusti dalam menerima informasi yang ada Jangan ditelap gitu saja Mungkin menurut kita benar tapi menurut orang lain belum tentu benar Antorokusti Iya, iya Mas Karyo Ya sudah Mas Karyo, saya bensin nutup acara Ya ancanakan saja Antorokusti yang nutup Ya sudah, ya sudah Kalau begitu saya saja yang nutup Oke teman-teman cukup sekian dulu untuk video kali ini Kita sambung di video selanjutnya Terima kasih dan matur Selamat menikmati Pianakacang Kaya 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 Kaya